Intro Inilah kisah dibalik pakaian ikonik jean dari Indosub Selama rangkaian acara BTS baru-baru ini, Indosub para anggota bersenang-senang dan membiarkan rambut mereka terurai setelah beberapa bulannya sangat intens dan sibuk Satu orang secara khusus yang telah menikmati waktu istirahat adalah anggota tertua Jin Sepanjang episode, dia telah meluangkan waktu untuk melepaskan tenaga dan tidak melakukan apa-apa Kamu memilih tujuh item dan kamu memilih enam item mencolok, kata Jin Setelah itu, Jin menjelaskan bahwa hanya ada satu kemeja polos yang dia miliki dan itu yang dia kenakan saat mereka bermain volitaki Untungnya, pakaian ini jelas lebih bergaya Jin dan bahkan RM bercanda bahwa dia ingin membeli yang sama tapi memiliki lebih banyak nuansa pespabiliar Banyak yang mengira mereka berbicara tentang setelan putih ikonik yang dikenakan untuk pertunjukan Fans akan ingat bahwa semua orang percaya pakaiannya dikenakan sebagai hukuman tapi itu sebenarnya pilihan Jin sendiri Itu juga menunjukkan bahwa dia jelas merupakan ikon mode Seperti biasa, Jin mengunggukan dirinya sebagai legenda sejati dengan pilihan fashionnya Yang kedua, inilah mengapa RM dan Jin BTS memikirkan kepribadian mereka menjadi kombinasi sempurna Bahkan RM dan Jin mengakui bahwa mereka adalah dua ikonik Pada episode terakhir BTS In The Sub 2, para anggota berkumpul untuk makan malam steak yang lezat dan mereka mengenang waktu mereka bersama di hutan Saat mereka makan, mereka berbicara tentang bagaimana perasaan mereka tentang waktu yang mereka habiskan untuk bersantai saat syuting In The Sub Saat mereka berbicara, Jin mengungkapkan bahwa sesuatu yang dikatakan RM membuatnya merasa tidak enak pada pemimpin grup Jin mengatakan dia berharap RM dapat sepenuhnya bersantai selama mereka berada di hutan tapi RM fokus pada pekerjaan Jin berkata Namjoon tiba-tiba menatapku dan bertanya Hyung, apakah benar tidak apa-apa untuk menyanyiakan hari-hariku seperti ini? Aku berharap dia menikmati saat ini tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan pekerjaan RM dan Jimin mengatakan mereka bosan bersantai setelah menghabiskan beberapa hari tidak melakukan apa-apa jadi mereka mencari sesuatu untuk mengisi waktu ruang mereka RM mengatakan itu sebabnya dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk berolahraga saat syuting In The Sub Meskipun Jin benar-benar mengerti dari mana mereka berasal pendapatnya tentang istirahat berbeda dia berkata saya pikir istirahat yang sebenarnya adalah ketika kamu mulai berpikir bisakah saya benar-benar hidup seperti ini? saya merasa sangat menyedihkan RM mengagumi filosofi Jin tentang istirahat dan dia berkata ini adalah tipe orang yang saya butuhkan Jin benar-benar setuju dan dia berkata saya pikir kita perlu campuran antara Namjoon dan saya Jin melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sering memikirkan RM ketika dia sedang istirahat dia mengatakan dia sering mendapati dirinya berpikir bahwa RM mungkin sedang bekerja pada saat itu jadi dia akan mulai bekerja juga Jin mengatakan bahwa RM mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan hal yang sama ketika melihat Jin dan dia terkadang berhenti bekerja dan santai karena itulah yang dilakukan Jin Jin mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan seharusnya ada campuran dari dua kepribadian kita Jin dan RM memang pasangan yang hebat jadi kita sangat setuju bahwa kepribadian mereka akan menjadi perpaduan yang hebat juga yang ketiga Suga tahu siapa yang harus dihubungi saat para anggota membutuhkan nasihat memasak di Indesub Suga membuktikan bahwa memiliki koki terkenal sebagai teman sangat berguna di episode terbaru di Indesub 2 pada episode ini BTS memasak daging sapi Hanwoo dan mereka sangat senang memakan steak dan sandwich steak mereka seperti yang sering dilakukan ketika para anggota memasak di Indesub Suga alias Mimsef memimpin dalam menyiapkan steak Jin juga membantu menyiapkan steak semuanya berjalan lancar sampai tiba saatnya untuk memotong daging Suga dan Jin mencoba memisahkan daging dari uratnya tanpa memotong terlalu banyak daging dengan uratnya awalnya mereka mencoba mengingatkan apa yang telah mereka pelajari dalam video yang mereka lihat di internet tiba-tiba Suga punya ide yang terbukti jauh lebih efektif daripada belajar dari video online yaitu hubungi safe back Jongwon Para anggota bersenang-senang saat syuting episode trans BTS dengan koki terkenal ini dan mereka sekarang menghitungnya di antara teman-teman mereka Beruntung bagi mereka, dia selalu turun untuk membantu ketika mereka membutuhkan bantuan dengan masakan mereka Jadi Suga menjuruh J-Hope untuk memulai panggilan video dengan back Jongwon Suga, J-Hope dan Jin tidak yakin apakah koki akan menjawab panggilan itu Mereka mengira dia mungkin sedang syuting sesuatu saat itu Dia sedang syuting pada saat itu, tapi dia tetap menerima panggilan dari sahabat BTS-nya Dia meyakinkan Jin dan Suga bahwa mereka telah memotong daging dengan benar Dia mengatakan mereka melakukan pekerjaan dengan baik Jimin juga mampir untuk menyapa back Jongwon Saat panggilan video, Jin bertanya apakah mereka harus memotong daging sebelum dimasak Tapi back Jongwon menyuruh mereka memotong daging setelah dimasak Setelah steak dipotong, J-Hope dan Jimin memanggangnya di luar Dengan bantuan back Jongwon, steak keluar dengan sempurna dan para anggota benar-benar menikmati makanan mereka J-Hope ingin jogi pagi selama in the soup, tapi Jin punya ide lain Ketika orang berpikir untuk pergi berlibur dan beristirahat dari dunia Sebagian besar waktu, itu akan melibatkan banyak bersantai, makan, dan tentu saja tidur Tapi sepertinya satu orang yang tidak mendapatkan memo itu adalah J-Hope Selama atis saat terbaru BTS in the soup, sementara anggota lainnya tidur Setelah malamnya menyenangkan dan kebang api J-Hope memutuskan untuk bangun pagi dan bersiap untuk berlari di pemandangan indah yang dikelilingi oleh mereka Dengan perlengkapan lari terbaiknya, J-Hope dengan tepat memutuskan bahwa berlari Dengan seorang teman lebih menyenangkan dan membangunkan Jin untuk melihat apakah dia ingin bergabung Tapi sejak awal, meskipun ada protes bahwa dia lemah J-Hope akhirnya berlari sendirian dan dia jelas tidak menyanyiakan kesempatan meskipun dia sendirian Selama waktu mereka bersama, Jin menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak percaya Bahwa J-Hope telah membangunkan pada jam 7 pagi untuk berlari Suga kemudian bertanya apakah dia pergi bersamanya berjalan-jalan Tapi Jin menjelaskan bahwa itu akan baik-baik saja Tapi J-Hope ingin pergi jogging sebagai gantinya Jin khawatir jika dia pergi jogging, dia mungkin terluka Beruntung bagi Jin, Jin masih bersenang-senang Dan pasti ada banyak orang yang akan memiliki reaksi yang sama Berjalan-jalan di pagi hari terkadang merupakan ide yang bagus Tapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.